Halo, Sobat Maya! Apa kabar kalian semua? Semoga saja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Perkenalkan, nama saya Sudarsan, dan biasa saya dipanggil San San. Di channel ini, saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Cuma, memang channel ini lebih sering dikenalnya sebagai channel yang membahas tentang saham IPO ya. Mungkin mayoritas dari kalian semua yang sudah subscribe channel ini, sudah pada investasi saham ya. Tapi, kemarin ada yang DM saya di IG, tanya kalau misalnya mau mulai investasi saham, itu harus mulainya dari mana? Karena selama ini, uangnya itu hanya mengedap di bank aja. Dan dia tuh pengen mulai juga nih untuk investasi, supaya bisa mendapatkan return yang lebih besar nih, daripada hanya mengedapkan uangnya di bank aja. Selain itu, dia juga merasa takut nih Sobat Maya untuk memulai investasi. Karena yang dia tahu, saham itu kan penuh dengan resiko ya. Salah-salah, malah uangnya itu bisa habis kalau salah langkah. Nah, orang ini nggak salah ya. Saham itu emang instrumen investasi yang high risk, apalagi kalau misalnya kita nggak mengerti. Tapi, jangan khawatir. Semuanya bisa dipelajari. Kalau nggak ada waktunya, gimana kok? Kan untuk belajar saham itu perlu banyak waktu. Eits, siapa bilang? Sadar nggak sih kalau kita itu punya momen kecil di setiap aktivitas kita atau antaraktivitas kita? Nah, waktu atau momen kecil tersebut bisa lho kita pakai untuk belajar saham. Contohnya nih, misalnya kita lagi order makanan online. Daripada kita bengong nungguin makanannya datang, mending kita cari berita yang menarik di e-pod bus. Loh, apa itu e-pod bus kok? Jadi, e-pod bus adalah fitur terbaru dari e-pod, di mana kita bisa mencari informasi, rumor, ataupun analisis bersama dengan para ahli dan investor lainnya. Di e-pod bus, emiten saham itu bisa diklik untuk melakukan keputusan lebih lanjut. Seperti melakukan analisa teknikal ataupun fundamental sampai ke keputusan untuk beli ataupun jual saham. Lalu ada juga berita dari e-pod news official yang selalu up to date dan juga kredibel. Semuanya bisa dilakukan tanpa registrasi. Nah, ini langsung saya contohkan aja ya, di mana kita bisa melihat e-pod bus. Jadi, awalnya tentu saja kita perlu download dulu ya, aplikasi e-pod ini. Gampang banget kok, tinggal dicari di App Store ataupun Google Play, lalu download aja, ketik e-pod. Nah, kita tinggal klik install, lalu setelah terinstall, kita tinggal open. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di awal akan ada sedikit tutorial. Kalau misalnya mau langsung di-skip, bisa di-skip aja, langsung di-close. Tapi kalau misalnya mau dilihat tutorialnya, tinggal di next, 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 next aja. Nah, untuk e-pod bus, dia posisinya ada di bagian bawah ya, Sobat Maya. Jadi, kita tinggal scroll aja nih. Nah, di sini udah ketemu e-pod bus-nya. Jadi, di sini ada isinya itu opini-opini ataupun analisa dari berbagai macam ahli dan juga para investor lainnya. Contohnya ada yang PGEO, lalu ini AC Bottom, terus ada juga yang share tentang ACRA, dan lain-lain ya. Disclaimer on, di sini untuk nama saham yang disebutkan, itu bukanlah sebuah ajakan untuk beli ataupun jual saham ya. Tapi di sini, orang-orang memberikan analisanya atau memberikan news dan rumor. Dan itu bisa menjadi bahan pertimbangan ya, buat kita untuk membeli ataupun menjual atau cuma melihat aja. Nah, di sini juga ada e-pod news official ya. Jadi, ini adalah akun ofisial dari e-pod-nya. Tentu saja berita-berita yang dikeluarkan oleh e-pod news official ini, udah up to date dan juga kredibel ya. Lalu di e-pod bus ini juga kita tuh bisa langsung actionable, sobat maya. Contohnya yang di PGEO ini ya, kita lihat. Nah, di bagian e-pod bus, kita bisa lihat nih contohnya yang di sini ya, yang mau bahas tentang PGEO. Kita bisa klik tuh kode sahamnya, terus akan muncul tampilan seperti ini. Dari sisi fundamentalnya bisa kita lihat, technicalnya juga kita bisa lihat. Dan kalau misalnya kita mau beli atau sell, juga langsung bisa. Jadi, untuk fitur e-pod bus ini sangat membantu ya. Kalau misalnya masih takut dan ragu, kita juga bisa mulai nih dengan simulasi investasi. Kita bisa mulai simulasi investasi di e-pod tanpa registrasi sama sekali. Kita bisa mulai untuk beli dan jual saham, ibaratnya belajar lah. Dan tradingnya itu juga dalam bentuk simulasi dengan harga saham yang real time. Kita juga diberikan dana virtual yang bisa dipakai dalam mode simulasi ini. Dan nggak ada batasan ya, berapa dana virtual yang bisa kita pakai. Portofolionya juga tersimpan. Jadi, ketika kita buka lagi aplikasi e-pod-nya, kita tuh bisa melanjutkan lagi simulasi investasinya. Nah, di sini saya kasih contoh ya, untuk simulasi di e-pod ini. Pastikan yang di bagian atas nih, Sobat Maya. Nah, itu udah tulisannya simulasi ya, supaya nggak ketukar nih sama yang aslinya kita. Jadi, kalau bagi Sobat Maya yang masih belajar, kita pakainya simulasi aja. Lalu, pastikan juga di bagian yang sini, simulasi dan juga dummy-nya itu di checklist ya, Sobat Maya. Biar beneran yakin itu masuk ke dalam mode simulasi. Lalu, jika kita misalnya mau beli saham, itu tinggal klik di Buy Simulation nih, Sobat Maya. Nah, contohnya di sini, kita langsung klik aja. Nah, di sini akan muncul list-list saham dari yang favorit, terus saham IPO terakhir yang IPO. Ini ada di sini, contohnya aja ini Telkom ya, saya beli TLKM. Contohnya aja nih, mau beli 1 lot. Kita klik 1 lot, itu 1 lotnya Rp376.000, kita pakainya dana virtual. Lalu, untuk beli, tinggal swipe aja. Lalu, di bagian atas ini, akan langsung muncul nih Sobat Maya, simulasi investasi. Jadi, turunnya berapa, terus potensi lossnya berapa, terus total investasinya kita berapa. Jadi, ibaratnya ini bener-bener simulasi, tapi dengan kondisi yang hampir bisa dikatakan real time dan asli. Cuma dananya aja yang virtual ya. Lalu, contohnya saya mau beli saham sejuta umat ya, BBCA contohnya. Kita tinggal klik Buy Simulation lagi, lalu klik BBCA. Nah, di sini contohnya saya mengibaratkan saya sebagai Sultan lah ya, saya beli 1.000 lot. Nah, 1.000 lot kurang lebih Rp885.000.000, kita langsung klik aja. Nah, setelahnya, kalau misalnya kita sudah selesai beli, sudah swipe Buy nih ya, setelahnya itu akan muncul simulasi investasi lagi. Contohnya ini turun 0,28%. Ada potensi loss itu sebesar Rp2.500.000.000, jadi semakin besar dana kita, itu potensi cuannya makin besar, tapi potensi lossnya juga mengikuti semakin besar. Jadi, harus bijak-bijak dalam berinvestasi ya, Sobat Maya. Namun, karena ini kita masih belajar, dan ini masih berupa simulasi investasi, kita bisa lebih tenang. Jadi, sambil belajar, kita lihat gimana sih cara investasi ataupun trading saham. Belajar investasi jadi lebih mudah, dengan pakai aja dulu e-pod. Satu-satunya aplikasi investasi dengan fitur lengkap, dan bisa diakses di mana aja, kapan aja, tanpa registrasi. Bagi yang tertarik mau download aplikasi e-pod, saya taruh link downloadnya di kolom deskripsi ya. Pakai aja dulu e-pod. Nah, Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini. Semoga aja bagi kalian yang saat ini masih takut untuk memulai investasi, dengan adanya fitur terbaru dari e-pod, bisa membuat kalian berani untuk memulai. Pakai aja dulu e-pod-nya. Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah! Sub indo by broth3rmax